Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Para penonton UKM Forum Kajian Kitab Kuning Semoga di bulan puasa ini Kita selalu diberikan kesehatan Dan juga dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa sehari-hari Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Kultum terkait Menebar kebaikan kepada sesama di bulan suci Ramadan Alhamdulillah Kita kembali dipertemukan pada bulan suci Ramadan Dimana bulan suci Ramadan ini adalah Bulan yang sangat istimewa Kenapa bisa sangat istimewa? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat dinantikan Oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia Karena bulan ini sebagai bulan untuk meningkatkan ibadah Meningkatkan ketakwaan dan menebar kebaikan kepada sesama Ada banyak cara untuk menebarkan kebaikan kepada sesama Kita mulai dari hal yang terkecil saja Yang pertama yaitu meningkatkan semangat beribadah Misalnya seperti Meningkatkan membaca Tadarus, Al-Quran Dan juga menjalankan sunnah-sunnah nabi Yang kedua ada menjaga lisan Dan juga perbuatan Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini Kita harus menjaga lisan kita Seperti dari perbuatan gibah dan lainnya Dan yang ketiga memberikan Sedekah kepada orang yang membutuhkan Itu termasuk ke dalam menebar kebaikan kepada sesama Kebaikan yang kita tebarkan Pasti akan menciptakan lingkungan yang positif Dan juga penuh kasih sayang Marilah kita jadikan bulan Ramadan di tahun ini Sebagai momentum untuk menebarkan kebaikan kepada sesama Dengan sebanyak-banyaknya Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Khairun nasi angfa'uhum linnas Yang artinya Sebaik-baiknya manusia Adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dengan menebar kebaikan Kita akan mendapatkan banyak pahala Di antaranya Yang pertama Yaitu mendapatkan pahala dari Allah SWT Allah SWT menjanjikan pahala Bagi orang-orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan Yang kedua Yaitu menyenangkan hati orang lain Sudah pastinya Ketika kita berbuat baik kepada orang lain Maka respon orang lain Ialah mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan Poin yang ketiga Yaitu menciptakan lingkungan yang positif Ketika kita menebarkan kebaikan Pastinya akan menularkan kepada orang lain Dan akan membawa Lingkungan yang positif Serta kerukunan Dan kasih sayang di dalamnya Untuk itu Marilah kita Sama-sama Selalu menebarkan Kebaikan kepada orang lain Mulai dari diri sendiri Lingkungan keluarga Dan juga sosial Semoga Kita semua Termasuk ke dalam Golongan orang-orang yang selalu Menebarkan kebaikan kepada sesama Semoga Allah SWT Menerima amal ibadah kita Pada bulan suci Ramadan tahun ini Baiklah Mungkin cukup sekian dari saya Kurang-kurangnya mohon dimaafkan Wa'ullahu mu'afiq ila'aqwami tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton